Kembali ke minyak kelapa, pengelolaannya ini modern atau masih tradisional? Kita sudah intervensi dengan permesinan yang dibuat sendiri oleh masyarakat lokal Jadi masih memang, misalnya satu minyak kelapa itu mulai dari pengupas rambutnya, terus batoknya, pemarutnya, pemberas santan, baru penggorengan, terus ada penyulingannya, sehingga dia bisa lebih bersih di tahapannya Cuma belum otomatisasi aja permesinannya Kalau produksi kita puluminya satu hari itu berapa? Tergantung pasar Pak Ya, kalau mereka sudah kenal pasar, pasti bahkan bisa dipenuhi Permasalahannya kita memang belum akrab Belum akrab, dan pemerintah pusat juga masih memberikan subsidi itu kepada minyak sawit Khusus NTB kami sedang usahakan agar bisa disubsidi minyak lokal Sehingga bisa harganya bersaing dengan minyak sawit Saat ini pemerintah pusat itu mensubsidi hampir 7 ribu per liter Sehingga harganya stabil 15 ribu ke pasar Nah, kalau kelapa belum Nah, belum ada regulasi untuk itu Ya, kita sampaikan Minimal NTB dengan produksi lokal yang memang ada Mungkin bisa diperlakukan hal yang sama Karena ke depan sawit sudah punya masa depan Tapi NTB sudah sangat siap Insya Allah Nah, masyarakat yang terlibat di industri kita itu Juga besar ya Relatif signifikan Pak dengan jumlah produksi saat ini Tantangan kita ini memang mengenalkan pasar Memastikan pasar untuk membeli produk lokal Ya, kendalanya disitu Dan Alhamdulillah gayung bersambut Bapak Presiden turun tangan Sekarang sudah ada peraturan pemerintah tentang P3DN Penggunaan produk-produk dalam negeri Yang sudah diwajibkan Dan ini sudah dinanti kebijakan ini lo NTB Yang sudah memulai saja JPS Gemilang Jadi kalau minyak kelapa ditanya Mampu produksi berapa? JPS Gemilang sebulan itu 125 liter Pak Dan bisa Apalagi sekarang Nah, yang penting tadi Kepastian pasar saja yang ditunggu oleh IKM-IKM ini Sudah teruji di JPS Gemilang Ada kepasian pasar 30an? Bisa Nah, pasar ini kan sebenarnya bisa dibentuk Pemerintah mungkin bisa intervensi untuk membentuk pasar gitu Kira-kira ada yang dilakukan untuk membentuk pasar itu Ya, tahap awal sih memang kita Kebijakan itu masih kebijakan nasional Masih kebijakan nasional untuk pasar ini Sehingga pengadaan lokal Menggunakan produk IKM pun Ada banyak regulasi yang harus kami siapkan gitu ya Dulu Ya, dulu Apakah dia ber-SNI atau tidak Ketika dia tidak ber-SNI Dibolehkan karena tanda kutip Sedang bencana atau Ada wabah gitu Di luar itu harus Prosedur yang memang hanya bisa perusahaan besar Tapi Peluang ini sudah dibuka oleh pemerintah pusat P3DN ini Nah, mulai saat ini Ya, sedang kita genjot Sehingga Sejalan dengan perencanaan pemerintah provinsi NTB Yang sudah memulai Embryo-embryo IKM itu Tinggal menunggu Apa namanya Regulasi yang lebih masif lagi Sehingga Dia bisa eksis pak P3DN baru dimulai Ada kewajiban kita untuk 50-30% belanja itu Menggunakan produk lokal Bahkan NTB itu ditarikkan 1000 produk lokal itu Tayang di IKTalog Nah, jadi Ini salah satu peluang Yang sedang proses Bahkan Polres ikut Ini mungkin sekalian kita himbau Bagi teman-teman IKM Dimana saja berada Boleh mengajukan produknya itu Untuk masuk ke IKTalog Datangi Polres Setempat Bahkan Polres sudah turun tangan Agar tayang ya Di IKTalog Atau di Dinas Perindustrian perdagangan Di masing-masing kabupaten Minta Untuk masuk aplikasi Sehingga Produknya itu Tidak hanya berbasis online Tapi pemerintah Belanja-belanja pemerintah itu Sudah bisa ngeklik Kita sekarang memang mendorong Belanja pemerintah dulu Nah, karena pemerintah yang punya uang Dan mungkin Untuk menyakinkan masyarakat luas Harus pemerintah yang mulai membeli Nah, itu regulasinya sudah Sudah on process ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.